PEMBERANTASAN KORUPSI Ada anggapan bahwa korupsi itu sudah menjadi budaya sehingga dibutuhkan gerakan yang luar biasa untuk pemberantasnya. Ujar Gubernur Zaini saat membuka rapat koordinasi dan supervisi pencegahan dan penintagan korupsi terintegrasi di Aceh di Anjung Monmata, Komplek Pendopo Gubernur Rabu 3 Agustus 2016. Gubernur menyebutkan program pemberantasan korupsi terintegrasi yang dilakukan oleh KPK pada hakikatnya untuk membantu pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan melalui upaya-upaya pencegahan sejak dini terjadinya penyimpangan. Area yang menjadi fokus pencegahan KPK adalah proses perencanaan penganggaran yang dilakukan dengan mengakomodir kepentingan publik, bebas intervensi pihak luar, dan implementasi e-planning. Pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik dan membangun unit layanan pengadaan atau ULP yang mandiri dan independen. Pelayanan publik juga menjadi fokus perhatian agar pelayanan yang diterima masyarakat lebih mudah, murah, cepat, dan pasti. Untuk itu, lanjut Gubernur membangun unit pelayanan terpadu satu pintu dan proses penertiban perizinan pengelolaan sumber daya alam yang terbuka menjadi perhatian yang serius. Tak hanya itu, lalokasi dana desa yang begitu besar dari pemerintah perlu dikelola secara transparan dan akuntabel, termasuk pemanfaatannya efektif. Bupati serta wali kota, kata Gubernur, harus memberikan perhatian yang serius agar pengelolaan dana desa tersebut tidak sampai menjerat kepala desa pada permasalahan yang sebenarnya mereka tidak ketahui. Komitmen bersama terkait rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi di Aceh, kata Gubernur, menjadi langkah besar bagi semua pihak untuk mengembangkan budaya antikorupsi demi menciptakan pemerintahan yang lebih berkualitas. Humas Aceh, Fanny Aulia, melaporkan.